Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daerah pemilihan Jawa Barat 10 HM Nurdin menemui konstituennya dalam bentuk pembagian sembako Selain merupakan bukti kepedulian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap masyarakat pembagian sembako ini merupakan tugas dari Pimpinan Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan kepada masyarakat di Kabupaten Kuningan Untuk Kabupaten Kuningan sendiri dibagikan 8.000 paket beras dan sembako oleh HM Nurdin di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan Sedangkan di daerah pemilihan 5 Kabupaten Kuningan bertempat di rumah anggota DPRD Kabupaten Kuningan Rana Suparman dibagikan kepada masyarakat sekitar Menurut Rana Suparman, pembagian sembako ini merupakan hanya salah satu media untuk mendekatkan kader-kader PDIP kepada masyarakat juga untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan dan kecintaan terhadap NKRI dari DPP PDIP Nampak hadir juga Bupati Kuningan Haji Acep Purnama SHMH yang juga sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Kuningan yang menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat untuk tetap hidup bermasyarakat dalam suasana aman, tertib, dan kondusif Acep juga meminta masyarakat agar tidak serta-merta mempercayai berita dan informasi yang belum jelas kebenarannya atau informasi hoax Acep meminta kepada masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas keseharian yang konstruktif Usai pemberian secara simbolis kepada masyarakat dari Ketua DPC PDIP Kabupaten Kuningan warga yang hadir mendapatkan pembagian satu persatu paket sembako yang berisikan beras dan aneka makanan UMKM khas dari Kabupaten Kuningan ini saat ini kita sedang melaksanakan salah satu bentuk kepedulian bukapan rasa syukur kita sebaik kadar-kadar partai dan saya mewakili semua jajaran berterima kasih kepada Pak Rana, Pak Nurdin dan seluruh jajaran partai Insya Allah ya nanti Pak Beliau karena sibuk belum bisa hadir disini hari ini ya berbagi lah gak seberapa ada sembako, ada beras, ada sembako yang lainnya mudah-mudahan manfaat buk ini umpapan rasa syukur kami untuk masyarakat yang telah mempercayai kami umumnya PDI Perjuangan ya untuk berjuang lebih menyayangi masyarakat kami sayang para masyarakat tapi ke depan kami akan lebih menyayangi masyarakat terima kasih mudah-mudahan kita sama-sama saling mendoakan sehat selalu kita ada rejaki babar jadi di pasien itu kamu mengapa? itu di pasien Pisantai? sama mehnet di pemerintah atau di mana? di pemerintah mesok di pasien sementara anggota DPRD Kabupaten Kuningan Rana Suparman yang juga sebagai tuan rumah menyampaikan bahwa paket sembako tersebut hanyalah media untuk menjalin komunikasi dan silat rahmi antara kader PDIP bersama masyarakat menyalurkan ya menyalurkan bantuan sembako dari Pak Muhammad Nurdin Muhammad Nurdin anggota DPR RI dari praksi PDI Perjuangan Pak Nurdin kebetulan hari ini mengagendakan Pak Nurdin menyapa nah menyapanya Pak Nurdin mungkin adalah bentuk pembagian sembako Pak Nurdin mendapat tugas dari DPP Partai dan DPD Partai harus turun ke bawah sebagai bentuk bahwa politik itu tidak hanya dalam bentuk kepentingan saja tapi kan keseharian juga harus berkomunikasi dengan rakyat membangun karakteristik masyarakat berdialog langsung dengan masyarakat nah sehingga nanti cara pandang-cara pandang Pak Nurdin ini juga mengkristal dalam masyarakat jadi poinnya adalah sembako ini hanya sebatas media sebatas media saja yang paling penting adalah cara pandang Pak Nurdin terkait negara, terkait bangsa itu masuk ke masyarakat agar seluruh masyarakat ikut bersama-sama mempunyai pemikiran yang sama bahwa negara ini harus dijaga oleh kita nah, jadi itu substansinya keras, 5 kg terus produk UMKM kayak raginang, keripik sampel, kerupuk, aci terus ada goreng gadung ada keripik talas yang UMKM-UMKM kita juga berakses dengan mereka menjadi bagian yang masuk dalam jenis sembako yang dibagikan dari desa Bayuning, kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan Nanang Subarnas mengabarkan untuk Kuningan Religi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax